Intro Singapura, mungkin tak lebih luas dari Jakarta Namun harus diakui, negara kecil ini memang hebat Bahkan Indonesia harus mengakui jika ada beberapa sektor jauh ketinggalan dari negara kecil ini Terutama soal pendidikan dan juga kesehatan Tidak hanya itu, meskipun kecil, Singapura juga mampu memberi hiburan tersendiri lewat deretan tempat pariwisatanya Bahkan mayoritas dari kita mungkin bercita-cita bisa mengunjungi negara tetangga ini suatu saat nanti Intro Membandingkan Indonesia dan Singapura mungkin bukan pertarungan yang adil Iya, alasannya banyak, salah satunya seperti yang sempat singgung di bagian pembuka Alhasil, banyak dukaan yang mengatakan jika Indonesia kalah kelas dari Singapura Hal ini pun turut mempengaruhi opini-opini tentang bagaimana hidup di negara tetangga Malaysia ini Yang dikira pastinya jauh lebih enak Intro Nah, pertanyaannya Benarkah hidup di Singapura benar-benar enak daripada Indonesia? Jangan tarik kesimpulan dulu sebelum menonton video ini sampai selesai Intro Gaji besar, biaya hidup juga besar Bisa bekerja di Singapura, maka orang tua bakal bangga Iya, anggapan sukses serta punya uang banyak sudah pasti melekat Padahal realitanya tidak selalu seperti itu Kecuali kita bekerja di posisi yang benar-benar bagus Maka memang benar bisa hidup nyaman di sana Tapi kalau rata-rata, ya silakan bersusah payah dengan biaya hidup yang bisa dibilang gila untuk ukuran Indonesia Meskipun gaji di sana memang tinggi Kalau di Indonesia, tidak perlu ditanya Gaji besar atau rata-rata hidup tetap nyaman-nyaman saja Karena biaya hidup sangat terjamin Bahkan di beberapa tempat murahnya keterlaluan Jadi, bisa dibilang di sini jauh lebih aman soal jaminan hidup Berapapun gajinya Intro Di Singapura, apa-apa mahal Ambil contoh makan Di sana kita harus mengeluarkan uang rata-rata 5-10 dolar Atau sekitar 50 ribu untuk sekali makan Sedangkan kita butuh minimal 2 kali makan dalam sehari Silakan hitung sendiri Berapa uang yang harus dihabiskan selama sebulan hanya untuk makan saja Di Indonesia, dengan jumlah uang yang sama Kita bisa makan peresmanan setiap hari Tidak cuma makanan Rata-rata barang-barang di Singapura memang mahal-mahal Jadi, jika ingin punya sisa uang Harus betul-betul hemat Beruntungnya kita tinggal di Indonesia Karena segalanya masih sangat terjangkau Intro Punya mobil di Singapura ribetnya luar biasa Di Singapura, memiliki mobil sangat-sangat Kita harus benar-benar banyak uang jika ingin melakukannya Alasan pertama Karena mobil di sana sangat mahal Kemudian hanya berlaku sampai 10 tahun saja Belum lagi, pajak tahunannya sangat mahal Serta banyak biaya-biaya tambahannya Belum termasuk dengan denda jika parkir sembarangan Serta biaya perawatan Dan BBM yang bikin kantong kering dalam sekejap Di Indonesia, keadaannya berbalik 180 derajat Mobil sangat laris di sini Karena berbagai kemudahan Mulai dari bebas masa expired Pajak tahunan terjangkau Biaya perawatan juga tidak terlalu mahal Serta BBM yang masih masuk akal harganya Bahkan sistem kredit Serta banyak mobil murah Yang beredar membuat setiap orang sekarang Punya kesempatan untuk punya mobil mereka sendiri Punya rumah juga sama susahnya Di Indonesia ada SHM Atau sertifikat hak milik ketika kita membeli sebuah rumah Di Singapura mah, jangan mimpi Mau sebagus apapun rumah yang dibeli Sertifikat tanah tetap milik pemerintah Ya, hampir sebagian besar rumah di sana Statusnya hanya hak guna pakai saja Meskipun istilahnya seperti sewa tanah Tapi harga rumah bisa dibilang terlampau mahal Satu lagi, jangan mimpi juga punya rumah Satu lantai plus taman dan kolam renang indah Di sana hampir semua rumah bentuknya apartemen Sebuah harga sewa apartemen di Singapura Bisa digunakan untuk membeli rumah bagus di Indonesia Tentu saja yang statusnya adalah SHM Oh iya, di Singapura kita juga tidak bisa tinggal di sembarang tempat Atau bakal kena denda Sedangkan di Indonesia Semuanya bisa jadi tempat tinggal Samping bantaran sungai, kolong jembatan, huburan Sampai rel kereta api dan sebagainya Di Singapura, dikit-dikit denda Bagi yang baru hidup di Singapura Jangan pernah jauh-jauh dari buku pedoman atau sejenisnya Pasalnya, keliru sedikit kita bisa kena sanksi Misalnya meludah sembarangan Buang sampah Buang sisa permen karet Menyebrang di sembarang tempat Dan masih banyak lagi Kabar buruknya lagi Gendanya bisa sangat mahal Hingga jutaan rupiah Bagaimana dengan Indonesia? Ya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar Pasalnya kita semua sudah tahu Kalau di sini aturan sangat lemah Di Singapura, meludah akan kena denda Di Indonesia, kencing di jembatan penyebrangan tidak masalah Kalau ada petugas baru tertib Harusnya orang-orang Indonesia Tidak pernah stres Lantaran bisa hidup tenang Walaupun melakukan sedikit-sedikit kesalahan Nah, dari sekelumit fakta tadi Kesimpulannya adalah hidup di Singapura Tidak lebih enak dari Indonesia Bahkan kalau boleh dibilang Bagi kita Indonesia adalah surga Dan di sana sebaliknya Namun demikian Kenapa Singapura terkesan lebih huah Daripada Indonesia Ya, ternyata aturan-aturan yang mengekeng itu Membuat mereka lebih keren Orang-orang taat hukum lantaran Ogah kena denda Lingkungan bersih Sangat teratur dan sebagainya Akhirnya mampu membuat Singapura sangat mentereng Indonesia memang lebih mudah dalam segala hal Tapi tengok bagaimana keadaannya Berkebalikan dengan Singapura bukan Jadi, jika diberi pilihan Manakah yang bakal kamu pilih? Singapura yang terkendali namun ribet Atau Indonesia yang lebih menjamin hidup Tapi semerawut dalam hal yang lain Terima kasih telah menonton!